Intro Halo guys, welcome back to our channel Hari ini Gue bakal bikin Burung Darah Goreng atau Fried Quail Untuk bahan-bahan, kita cek di bawah ini Untuk bahan-bahan, disini ada Burung Darah Bunga Lawang Atau Star Anis Saus tiram Soy sauce Atau kecepatin Rock sugar Merica Dark soy sauce Garam Sama Kaldo ayam Pertama-pertama Didihkan air terlebih dahulu Kasih sedikit garam Setelah air mendidih, kita masukkan Burung Darah Kita rebus sekitar 4-5 menit Setelah kalian rebus selama 5 menit Kalian bisa matikan kompor kalian Pindahkan burung Darah Oke guys, jadi setelah kalian angkat Kalian tiriskan Kita diamkan dulu Selama kurang lebih 15 menit Jadi burung Darah kalian agak dingin Baru nanti kita marinasi dengan bumbu-bumbu Oke, untuk bumbu marinasi 4 bunga lawang Oyster sauce 2 sendok makan Soy sauce 3 sendok makan Rock sugar Sekitar 15 gram Kaldu ayam 5 sendok makan Dark soy sauce 2 sendok makan Air Kira-kira Sekitar 500-700 ml Kita didihkan Garam Garam Secukupnya Merica Secukupnya Kita aduk Jika bumbu marinasi Kalian sudah mendidih Kalian bisa masukkan Burung Darah Setelah 10 menit Kalian bisa balik Setelah itu kalian balik Kalian rebus Sama dengan yang pertama Yaitu 10 menit Jadi 10 menit Setelah itu kalian balik Rebus lagi 10 menit Setelah 10 menit Kalian angkat Untuk bumbu olesan Kalian rebus lagi Bahan marinasi Dengan api yang panas Sekitar 5 menit Sampai dia agak sat Dia agak mengental Lalu kita pakai Untuk bumbu olesan Sekarang kalian sudah lihat Bumbu marinasinya sudah sat Seperti ini Kalian bisa lihat dasarnya Jadi benar-benar sudah sat Kalian bisa matikan api Kalian taruh ke mangkok Kita jadiin Untuk bumbu olesan Untuk garam cocolanya Pertama-tama 3 sendok teh garam Kita goreng sementara Setelah sekitar 2-3 menit Matikan api Merica Setengah sendok teh Lalu Chinese five spice Atau kalau di Indonesia Biasanya Ngohyong Kalian bisa gunakan Sekitar 1 sendok teh Karena wajahnya Sudah panas Kita bisa Aduk Pastikan Api kalian benar-benar mati Kalian aduk hingga rata Jika kalian sudah mix rata Kita tinggal pindah Ke piring Sudah cukup Garam cocolanya Sudah jadi Untuk masak Burung darah Kali ini Saya gunakan Air fryer Jadi sebelum kita masukin Kita olesin dulu Dengan bumbu oles Kita olesin rata Setelah kita olesin Kita oles dengan rata Masukkan air fryer 390 derajat fahrenheit Atau 200 derajat celsius Selama 10 menit Setelah 10 menit pertama Sudah selesai Kita balik Kita balik Setelah kita balik Temperatur yang sama 390 Untuk kali ini Kita hanya butuh menit Kita hanya butuh 5 menit Setelah batch yang kedua Sudah selesai Kita angkat Kita plating Sudah selesai udah jadi jadi silahkan kalian mencoba jika kalian suka video ini please subscribe like, comment, and share and I'll see you in the next video terima kasih